Assalamualaikum Wr Wb Baiklah hari ini kita akan memberikan tips atau cara bagaimana cara memperbaiki TV yang suaranya ada tapi gambarnya tidak ada ya atau videonya tidak muncul tidak bergambar seperti ini ya contohnya ya ini contoh antara sebuah sebuah parabola dengan sebuah TV ya dia memunculkan suara tapi tidak bergambar saya menyalankan agar kalian tidak langsung beransumsi bahwa oh ini TV nya yang rusak dan ini bisa jadi kalian juga berpikir oh ini parabolanya yang rusak jangan ya disini saya akan memberikan sebuah tip atau cara ada kemungkinan bisa jadi ini yang rusak ya coba kalian cek terlebih dulu kabel RCA yang berwarna merah putih dan kuning ya ini bisa sering terjadi ya coba kalian cek dulu ya untuk kabel RCA nya ada disini ya nah ini di belakang dia bisa di samping bisa di belakang bisa juga di daerah sekitaran TV ya yang penting dia berwarna kuning putih dan merah disini saya akan sedikit jelaskan ya untuk yang merah dan putih itu adalah kabel kabel audio ya sedangkan yang kuning ini adalah kabel video nah ini ya coba kalian cek dulu kabel yang berwarna kuning ini ya nah ini terhubung dengan input atau output dari next parabola ya dibawah ya coba kalian lepas aja coba kalian ukur dengan apometer kalau apabila kalian tidak mempunyai alat ukur bisa kalian langsung swipe aja ya atau kalian pinjam kabelnya dari kabel dari kabel lainnya kabel ini sering terdapat di PCD atau DVD ya ini sama juga ya atau kalian mau beli juga bisa nah kebetulan saya sudah pinjam kabel RCA ini ya nah ini ya kita mau memastikan apakah kabel RCA yang terpasang di TV dan parabola itu masih bagus atau tidak kita coba pasangnya begini cara ngeceknya kalian colokkan saja kabel yang warna kuning ini ke ini kuning kan ini juga kuning yang di tangan saya colokkan saja di video ada tulisan disini video ya ini disambil disini video colok colok saja kemudian kalian colok juga yang warna kuning di bagian video di di parabola ya kita colok oke ini sangat sulit ya karena ada di dalam cara langsung ya oke tunggu nah sudah tercolok ya nah ini kabel yang yang aslinya ya bawaan dari tadi ya dari TV tadi ini yang kabel pinjaman dari kita pinjam dari punya tetangga tadi nah coba kita lihat sekarang nah sudah muncul ya gambarnya coba kalian perhatikan ini kita lepas hilang ya nah kita pasang lagi muncul ya berarti permesalahannya memang ada di kabel RCA ya itu saja yang saya berikan saya mampu bagikan semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati